Runtable on Sustainable Palm Oil atau RSPO yang merupakan asosiasi global terkemuka minyak sawit bersama Info Sawit menggelar diskusi di Jakarta Kamis kemarin. Diskusi yang bertujuan untuk mengembangkan industri minyak sawit ini dihadiri sejumlah member RSPO yang merupakan produsen minyak sawit di tanah air. RSPO yang kini berusia 20 tahun sudah mensertifikasi hampir 20% produksi minyak sawit di dunia, memiliki member sebanyak 5.100 dan produksi minyak sawit sebesar 16 juta ton per tahun. Saat ini RSPO telah memberi dampak terhadap pengurangan deforestasi dan emisi gas rumah kaca serta menyediakan platform untuk petani kecil mandiri. Sementara salah satu perusahaan pengolahan CPO, anggota RSPO mengaku program kemitraan ini berdampak positif bagi para petani sawit independen. Dampak pesul masyarakat kita mengurangi deforestasi emisi gas rumah kaca menyediakan platform untuk petani kecil yang di depan. Rancananya RSPO menjadi tuan rumah konferensi Meja Bundar Tahunan tentang minyak sawit berkelanjutan pada 20 November 2023. Konferensi akan dihadiri para ahli dunia membahas topik penting ketanaga kerjaan, pendanaan, iklim, inklusi petani kecil, dan ketahanan pangan. Muhammad Hari Mustafa, JAK TV